Intro Akhirnya Susi Babysitter akui perbuatannya, imbas dihujat pendukung Mawar Afi, istri Steno, ikhlas Susi Latifah, si Babysitter, istri baru mantan suami Mawar Afi, kembali menulis curhatan Akun diduga milik wanita yang pernah bekerja di rumah Mawar Afi dan Steno Ricardo itu Atau Susi menulis soal rasa ikhlas dan maaf Apakah Susi Latifah akhirnya mengakui tuduhan yang dilayangkan padanya Seperti diketahui, penyebab keretakan rumah tangga Mawar Afi dengan Steno Ricardo masih tetap dibahas Sosok orang ketiga itu kini menjadi sorotan Yakni Susi si mantan Babysitter anak Mawar Afi dan Steno Ricardo Segala tindak tanduk Susi, mengemaskan, publik bukan main Ia menjadi bulan-bulanan warganet dan dituding pelakor Bak seolah tak kuat lagi Susi kembali menulis curhatannya Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022, siang Dikutip dari Sripku, Susi menulis soal Tuhan Rasa ikhlas dan memaafkan Allah menyukai orang yang sabar dan ikhlas Maka tersenyumlah dikala sedih Tetap memaafkan saat kecewa Demikian isi curahan hati Susi Tak perlu waktu lama Unggahan itu langsung diserbu oleh warganet Sayangnya curhatan Susi yang bawa-bawa Tuhan itu tetap tak meredakan hati warganet Berbagai sindiran hingga ledekan pedas tetap menghujani Susi Si zalim yang merasa terzalimi Di komen warganet A Nitif baju seksi duku buat godain bapaknya anak-anak biar jadi nyonya Sindir warganet B Anda seperti orang yang paling tersakiti padahal Anda menyakiti 3 orang anak lho Skakmat warganet C Hingga berita ini ditulis Susi belum menanggapi sehingga belum diketahui Pasti dia pasti sengaja mengungkapkan lantaran tak kuat dengan hujatan atau terdapat maksud lain Di sisi lain Mawar Afi akhirnya bicara langsung soal rumah tangganya yang kini jadi perbincangan Dalam podcast di Youtube The Onsu Family Mawar Afi mengaku kecewa apabila ibu sambung anak-anaknya alias istri baru dari mantan suaminya adalah ex babysitter dulu Mawar Afi sampai shock saat tahu sosok istri baru dari mantan suaminya Semua bermula ketika Mawar Afi menceritakan obrolannya dengan Steno Ricardo sebelum tahu sosok istri baru mantan suaminya Saya penasaran Saya tanya siapa perempuan itu Steno Nanti deh dia menghindari terus Saya gak bisa Kalau udah penasaran saya nyecar Beber Mawar Dikarenakan Steno yang terus merahasiakan Mawar Afi terus memberondong pertanyaan kepada mantan suaminya itu untuk tahu siapa sosok istri baru Steno Ricardo Saya bilang Nggak Saya perlu tahu Udah nanggung kamu ngomong Cerita dong di Masih santai obrolan kita masih santai Lanjut Mawar Hingga akhirnya Steno Ricardo menyebut satu nama Mawar Afi langsung diam dan menahan napas karena perasaannya yang kaget Tiba-tiba dia nyebut satu nama itu Jujur saya nahan napas beberapa detik Ungkap Mawar Mawar Afi tak menyangka dan terus tak percaya bahwa sosok mantan babysitternya itu yang akan jadi ibu sambung dari anak-anaknya Saya diam Ini yang mana Nama itu yang tidak pernah terpikirkan sama saya untuk menjadi mama sambung anak-anak saya Sambung Mawar Ada saya sebut salah satu temannya Di mata saya beliau cukup agamis Dan beliau juga sendiri Saya pikir dia teman Steno Kata dia Steno Bukan Imbuhnya Kata dia bukan Steno Ini Loh ini itu yang pernah kerja sama kita Iya betul Disitu perasaan saya campur aduk Tambah Mawar Seusai mengetahui sosok istri baru Steno Mawar langsung bertanya-tanya kapan keduanya dekat dan berhubungan Ada sedikit rasa terhianati karena saya berpikir Saya menikah baru ketuk palu, cerai kemarin Kapan mereka dekatnya, terang Mawar Padahal, selama ini Mawar selalu menganggap babysitternya sebagai sosok adik dan keluarga Selama ini saya menganggap wanita itu seperti adik sendiri Saya bisa memberi bukti bahwa saya tidak menganggap dia orang lain dalam artian kastanya beda Bahkan kami makan pun satu meja makan, tutur Mawar Mawar pun juga menegaskan bahwa ia ikhlas menerima pernikahan mantan suaminya dengan babysitter Meski hatinya terasa sakit Kalau dibilang saya tidak menerima pernikahan mantan suami saya karena beliau mantan babysitter Tidak benar, tukas Mawar